Halo selamat siang saudara mengawali pekan anda, liputanam siang kembali hadir dengan informasi aktual tajam terpercaya selama 30 menit depan. Saya Dati Fril akan menemani anda dan berikut informasi utama kami. Siap. Keinformasi pertama saudara, bencana longsor menimpa delapan rumah di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Puluhan orang tertimbun longsoran dan belasan orang luka-luka. Ya sementara itu saudara, jalan ables di Kalibakung, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah semakin parah. Pergerakan tanah masih terus terjadi sehingga retakan semakin banyak. Akibatnya jalan raya Kalibakung ditutup sementara. Kita bergeser ke Kabupaten Belu, Sumatera, Nusa Tenggara Timur maksud kami saudara, akibat hujan dengan intensitas tinggi. Longsor juga terjadi di enam titik dan menutup akses jalan perbatasan RI dengan Timur Leste. Curah hujan yang tinggi di Jawa Barat mengakibatkan bencana longsor dan pergerakan tanah terjadi di sejumlah wilayah. Akibatnya warga harus mengungsi dan merelakan tempat tinggal mereka karena tingginya potensi longsor susulan. Kita beralih ke informasi lain saudara, proses pekerjaan perbaikan jalan tol Cipali yang ambles di kilometer 122.400 terus dilakukan. Pada hari Senin 15 Februari 2021 ini, pekerjaan yang dilakukan adalah finishing jalan darurat agar ruas tol segera bisa dilalui. Saudara, di hari pertama masuk kerja pasca libur panjang tahun baru Imlek, ribuan calon penumpang komuter lain tujuan Jakarta membludak di stasiun Bojonggede Bogor, Jawa Barat. Padatnya antrian membuat para penumpang berdesakan. Saudara, sebanyak delapan stasiun kereta api jarak jauh sudah mulai menerapkan layanan tes Genos C-19. Kebanyakan calon penumpang lebih memilih melakukan tes Genos karena dianggap murah dan tidak sakit. Kita beralih ke informasi lainnya saudara demi melestarikan wayang potehi. Para seniman di Ayasan Potehi, Gudo, Jombang membawa wayang potehi keliling Nusantara. Kini wayang potehi dikemas sederhana dengan menggunakan mobil pengangkut barang yang didesain khusus. Seperti apa? Simak dalam sosok berikut ini. Waspada saudara, penjamberatan terhadap seorang bocah perubah. Anda kembali di Liputan Amsiang bersama saya, Dazen Frila, saudara. Rekonstruksi pembunuhan satu keluarga di Pontianak, Kalimantan Barat digelar Senin pagi. Dari rekonstruksi dipastikan, pelaku telah merencarakan pembunuhan terhadap istri, kakak ipar, dan bertuanya. Keinformasi selanjutnya saudara, para orang tua sebaiknya jangan pernah lengah dalam mengawasi anak. Baru-baru ini aksi penjamberatan terhadap anak kembali terjadi di Pasar Minggu Jakarta Selatan. Selain kehilangan kalung emas, korban yang berusia 6 tahun juga mengalami trauma. Terima kasih Anda masih bersama kami di Liputan Amsiang, saudara. Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Senin pagi merazia kendaraan yang parkir sembarangan di kawasan Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat. Sejumlah pengemudi ojek online melawan saat sepeda motornya hendak dibawa petugas. Kita kemanca negara, saudara. Gempa dengan magnitudo 7,3 yang mengguncang Jepang, mengakibatkan longsor kerusakan bangunan dan jalur kereta. Listrik juga padam dan berdampak pada ribuan orang. Dan saudara informasi tadi menjadi penutup jumpa kita di Liputan Amsiang. Bersama tim redaksi yang bertugas, saya Dasyavrila undur diri. Selalu jaga protokol kesehatan Anda. Salam, SCTV. Terima kasih telah menonton!